Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada naiknya sejumlah harga barang. Salah satunya seperti pakan ikan. Pasalnya bahan pencampur pakan ikan merupakan bahan impor yang saat ini turut mengalami kenaikan harga. Seperti yang diakui salah seorang pemasok pakan ikan di Tabalong, Ambriton Kaban. Saat dimintai keterangan salah-salah lalu, Ambriton menjelaskan sejak bulan Maret lalu harga pakan ikan terus mengalami kenaikan. Karena bahan impornya ada, jadi itu kan dolar sekarang naik. Jadi itu akibatnya efeknya ke situ kita. Untuk bahan pangan Pak lah? Ya untuk bahan utamanya gitu. Memang ada mengambil dari impor ke apa untuk bahan pembuatan? Ada, memang ada entah berapa jenis yang diimpor dari luar itu yang naik. Jadi dolar naik ya terpaksa. Harapan kita bagaimana ibaratnya apa ini, dolar ini turun supaya ibaratnya petani ikan pun bisa turun harga dan petani pun bisa naik pendapatannya. Lantaran kan turun juga nanti pakannya kalau turun bahannya. Pakan ikan kompet yang dulu ia jual seharga 427 ribu rupiah per karung, saat ini mencapai 444 ribu rupiah per karung. Kenaikan harga ini pun menurut Ambriton berdampak pada menurunnya penjualan pakan ikan. Jika biasanya ia berhasil menjual pakan ikan jenis kompet ini sebanyak 3 truk per bulan, saat ini hanya mampu menjual 1 truk per bulannya. Meski pakan ikan mengalami kenaikan, hal berbeda terjadi pada pakan ayam yang harganya tetap stabil. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.